Kedewasaan seseorang nyatanya tidak bisa dilihat dari usia ataupun pengalaman. Mungkin kedua faktor tersebut bisa disebut faktor pendukung, namun bukan penyebab utama, di mana setiap orang terkadang merasa tidak tahu harus berbuat apa dan bertindak apa dalam kehidupan mereka. Selain itu, kedewasaan dibutuhkan oleh semua orang karena bisa menyelesaikan setiap masalah. Nah, berikut ini ada 10 cara bagaimana menjadi pribadi yang lebih dewasa dibanding diri Anda yang sekarang. Apa saja? Yang pertama, hadapi masalah. Setiap orang pasti akan merasa stres atau depresi ketika menghadapi dan menyelesaikan masalah. Namun perlu diingat, semakin kita gentle atau berani dalam menghadapi masalah, akan ada hal yang bisa Anda tuai dan hal tersebut tentu menambah pengalaman dan juga kedewasaan Anda. Dua, jadi pribadi mandiri. Anda ingin dewasa namun banyak hal yang masih dilakukan orang tua? Sudah tentu dengan melakukan hal tersebut berulang-ulang tidak akan membantu Anda menjadi lebih dewasa. Coba penuhi kebutuhanmu sendiri mulai dari sekarang. Belajarlah dan jangan takut, karena menjadi mandiri sudah tentu butuh proses. Tidak bisa mengambil keputusan merupakan hal yang paling membahayakan dalam hidup. Padahal, Anda sejak kecil sudah harus bisa menentukan pilihan dan keputusan sendiri. Ingin makan apa, ingin warna pakaian apa, dan sebagainya. Semua pilihan akan menjadi semakin rumit seiring berjalan usia atau pengalaman Anda. Jika ingin dewasa, maka tanggung jawab dan pilih keputusan sendiri. Hal ini akan membantu Anda berpikir lebih panjang dan tidak terpaku pada hari ini saja. Empat, introspeksi diri. Introspeksi diri merupakan hal yang paling sulit dilakukan meskipun daarinya mudah. Meskipun kamu yang orang dewasa, belum tentu bisa melakukan poin ini. Dan jika Anda sudah bisa melakukannya, maka cara Anda untuk menjadi dewasa sudah sangat tepat. Lima, sering diskusi terbuka. Melakukan diskusi dapat membantu kita untuk membuka pikiran dan bertukar pengalaman. Dengan diskusi, Anda bisa tahu apa yang orang lain pikirkan dan bisa juga mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain. Keenam, ubah kebiasaan buruk. Sadar atau tidak, kebiasaan buruk bisa membawa kemunduran sikap dan kepribadian kita. Kebiasaan memang sulit diubah karena sudah sering dilakukan dan sudah menjadi hal yang dilakukan tanpa disadari. Namun, dengan mencoba mengubah kebiasaan buruk Anda, secara tidak langsung Anda juga merubah diri menjadi lebih baik. Tujuh, mengurangi mengeluh. Sangat wajar jika sebagian orang merasa lelah atau jenuh, sehingga mereka mengeluhkannya. Namun, mereka yang masih kekanakan seringkali mengeluhkan hal kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah. Mengeluh tidak bisa menyelesaikan masalah. Cobalah untuk mengurangi keluhan dan melakukan hal lain yang bisa merefresh otak Anda. Delapan, tentukan prioritas. Menentukan prioritas hidup kita bukanlah hal yang sulit. Namun, hal tersebut sulit dilakukan bagi mereka yang masih senang-senang layaknya anak-anak. Jika ingin menjadi lebih dewasa, cobalah tentukan prioritas dan jangan buang waktu Anda dengan sembarangan. Memanfaatkan sebisa mungkin apa yang ingin Anda capai dan targetkan. Sembilan, peduli pada orang lain. Sifat yang paling utama dimiliki oleh mereka yang tidak ingin dewasa atau tidak pernah dewasa adalah egois dan tidak peduli akan orang lain. Mereka cenderung egois dan tidak ingin mengetahui masalah sekitar ataupun orang lain. Walaupun masalah tersebut memiliki hubungan dengan mereka. Jika ingin lebih dewasa, cobalah untuk peduli pada orang lain. Sepuluh, terima kritik dan saran. Kritik dan saran layaknya obat yang mungkin jika ditelan akan pahit. Namun, jika bisa dilewati dengan baik, kita akan menjadi lebih baik. Sehingga kritik dan saran mungkin keberakan besar jika ingin berubah ke arah yang lebih baik, salah satunya menjadi pribadi yang dewasa. Itu tadi 10 cara bagaimana Anda menjadi lebih dewasa. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk video-video menarik selanjutnya. See you next time! Sampai jumpa di video selanjutnya.